Intro Halo Bintang viewers, ketemu lagi barengan sama Reza Al-Qadri Seperti biasa, kalau ketemu sama Reza Al-Qadri Sekarang waktunya kamu menyaksikan Bintang Your One Stop Infotainment and Lifestyle Update Dimana gue akan memberikan update-an Paling update dari dunia infotainment dan juga lifestyle Seperti biasa juga, beritanya pasti dari dalam negeri atau enggak dari luar negeri Pokoknya paling update untuk episode kali ini So, langsung aja, ini dia, Bintang Halo Bintang viewers, welcome to another edition of Bintang Di episode kali ini, kami sudah menyiapkan informasi lifestyle Dari cowok macho suami artis cantik Andrea Dian, Ganindra Bimo Cowok kelahiran tahun 1988 ini memang selalu terlihat fashionable di setiap kesempatan Kepada Bintang, Bimo, sapaan akrab aktor yang juga menekuni dunia presenting ini Berbagi cerita tentang penampilannya sehari-hari Gue sehari-hari ya, penampilannya singlet, sandal pendek, sandal jepit Seriously, gue gitu, sehari-hari kan Even ketika gue kerja, gue syuting pun Kalau pas syuting ya kayak gitu, sandal pendek, sandal jepit, singlet Kenapa? Satu, panas kan Jakarta Dua, lebih simple Dan gue udah ada tatonya gitu Jadi kayak gue gak usah perlu pake kaos repot-repot lagi nih Pake polos-polosan atau singlet juga udah warna-warni Sedangkan gaya berbusananya untuk acara tertentu Cowok yang baru saja bermain di sebuah film horror ini menuturkan bahwa ia menyukai style urban street Kalau untuk fashion gue pergi gitu, kalau ke mall atau ke acara-acara Gue lebih ke gaya yang urban street kali ya Lebih kayak pake jaket, kaos satu warna gitu Kalau celana jenis gue sobek-sobek, gue jenis selalu pasti sobek-sobek karena gue gak suka yang street biasa lurus-lurus gitu Sama sepatu boots, biasanya boots Ini lagi gak boots aja nih, soalnya di-endorse Lalu siapa sih fashion inspiration Bimo dalam berbutanan? Gitu, terus kalau misalnya buat acara-acara tertentu gue lebih kayak browsing Gue suka banget sama gayanya kayak nyewes gitu Jadi gue tergila-gila sama gayanya Kanye West, even dari sepatunya merah, jeansnya yang hitam, black-coated gitu Udah gitu juga pake jaket yang long-coat gitu Udah gue berani ngikutin kayak gitu Karena gue liat, oh Kanye West pakenya itu bagus ya Padahal gue gak tau juga kalau gue pake bagus apa gak Tapi terserah deh, pokoknya gue suka banget sama Kanye West, jadi gue ikutin gitu Gue berharap kalau gue suka Kanye West gitu Bini gue juga suka banget sama Kim Kardashian gitu kan Jadi bisa nge-gym, badannya bisa kayak Kim Kardashian Tapi nyatanya enggak, dia sukanya sama Ariana Grande Jadi udah beda aja Bintang viewers, anak mami yang menikahi Andrea Dian pada tanggal 11 Mei 2013 lalu ini Mengaku tergila-gila dengan celana jeans lho Koleksi gue jeansnya, gue anak, denim banget gitu Ya gak banget juga sih, karena gue suka aja gitu Karena jeans itu kan ibaratnya kulit bawahnya laki-laki gitu kan Entah itu ada segala brand gitu, gue kumpulin tuh Tapi yang jadi andalan gue cuma dua sampe sekarang tuh Cuma dua jeans dan gue suka banget pake jeans itu sampe bini gue bilang Lu beli jeans banyak cuman, yang dia pake cuma dua itu Karena pastinya dong barang yang favorit lu ya kan Gue tuh adalah dua jeans, itu kesayangan gue Walau terlihat keren mengenakan topi, namun Bimo justru tidak terlalu menyukai fashion item yang satu itu Loh, kenapa memangnya Bim? Kalo topi ini sebenernya bukan gue suka Gue kan lagi ada proyek film nih tentang jadi pembunuh gitu Dan rambut gue harus gondrong Kalo gue buka, jelek banget muka gue tuh Gondrong banget Jadi kayak Ya kalo dibuka, jelek banget Kalo gini jelek doang lah Jadi yaudah lah, jadi agak membantu muka gue yang Lagi-lagi gak oke gitu kan gara-gara rambut Gue gak pernah pake topi gue Biasanya gue rambut gue cak-cakan Dianugerahi tubuh atletis dan wajah tampan Membuat Bimo menjadi incaran beberapa brand fashion ternama sebagai brand ambasador Alhasil semua fashion item yang melekat pada tubuhnya merupakan endorsement Wow, beruntung banget sih kamu Bim Kalo jujur, gue jujur banget nih Gue dari atas sampe bawah itu full endorse Either itu gue dikasih jaket Zara Kaos polos gue juga dikasih Zara Cerana jeans, even ini cerana kesukaan gue juga gue dikasih sama Nudi Sepatu juga sekarang gue dikasih juga Ya udah gue bersyukur aja Cuman pinter-pinternya gue aja kan Bisa match juga Kadang-kadang kalo gue jalan-jalan ke mall gitu Ada yang gue suka Uh, keren nih Itu kan keren banget pas gue lihat harganya Aduh, mending minta kali ya kalo gue kenal sama Gue kenal kok sama distributornya gitu Gue minta dikasih juga Jadi udah gue gratis-gratis aja Ya uang gue utuh lah Buat ngubulin-ngubulin dapur Dapur orang Gue bakar pas itu dapur orangnya Bintang viewers, penampilan Bimo yang maco Makin diperkuat dengan adanya Tato yang menghiasi tubuhnya Cowok yang masih memiliki darah Jepang ini Dengan senang hati menceritakan awal mula ia mengenal Tato Tato ya, kalo Tato ini masalah Pribadi banget ya Jadi gue sebenernya sangat tertutup masalah Tato Ya gitu, enggak deng Gue Tato itu sejak umur SMA kelas 2 Pertama kali gue punya Tato di tangan kiri Awal mulanya karena gue Apa yang ngerasa keren aja gitu Kayak cowok punya Tato keren deh Dulu Adam Levin belum punya Tato tuh Ya kan gue punya Tato tuh Oh, kayaknya keren nih Gak lama Adam Levin punya Tato Wih, tuh kan dia aja punya Tato Akhirnya gue penuhin, penuhin, penuhin Mirip lah gue sama Adam Adam Suseno Tapi ngare gue mising Kelas 2 gue ada Tato Nambah-nambah Karena buat gue gak pernah cukup punya Tato Ketika lu punya Once lu punya Tato yang Lu punya gambar yang bagus Sayang gitu Kalo itu gak nempel di badan lu Dan kalo misalnya lu punya Tato yang bagus Juga pasti lu harus cari filosofi-filosofi yang bagus juga gitu Kayak Tato di semua badan gue nih Gak ada gambar setan Karena filosofinya juga akan berpengaruh sama aura lu Ketika gue nanya-nanya sama yang expert-expert gitu ya Jangan lah jangan Tato-tato setan Karena itu ngaruh ke aura lu Jadi Tato gue di kiri ini semua tentang dewa-dewa Jepang Karena nyokap gue ada daerah Jepangnya Yang kanan ini lebih ke arah Yunani Jadi dewa-dewa Yunani gitu Ini ada Zeus Ada Aphrodite Kemudian juga ada Disini ada Hera Cuman Hercules aja gue gak bikin Terisang ke Agung Hercules ya Kalo yang kiri sini ada Raizin Dewa Petir Disini ada Buddha Disini ada Kwan Im Kaki gue disini juga ada Jiraya Jadi lebih ke dewa-dewa yang memiliki apa ya Mitos-mitos yang baik Lalu dari sekian banyak Tato yang kamu miliki Ada waktu ya kan Karena harus dirawat Gak boleh kena matahari Lo gak boleh keringetan Lo gak boleh kena Gue setiap hari shooting pake jazz kan Kalo jazznya nanti nempel-lempel di jazz gitu Kayak Ya rusak aja Tato-nya Percuma ketika lo proses healing Sebenernya paling penting dari proses Tato itu Bukan ketika lo bikin gitu Tapi ketika healingnya Ketika healingnya lo gak serius Lo gak sungguh-sungguh untuk menangani Tato lo Itu dalam proses penyembuhan Hancur sudah Tato lo Dan hancurnya itu seberapa lama Sumur hidup lo Karena once lo pengen Tato Itu berlaku untuk sumur hidup Jadi buat temen-temen yang pengen Tato Tanya dulu ya Tanya dulu sama orang tuanya Tanya dulu sama dompetnya Mumpuni gak tuh dompetnya buat Tato sekarang Kalo Tato yang barangnya murah Pasti hasilnya biasa aja Banyak temen-temen gue gitu Bikin kayak gitu tuh Nyesel bikin Phoenix Kata di belakang Cewek cantik nih Bikin Phoenix Di punggung Satu punggung bikin Phoenix Jadinya kayak AMKT Menda Selesai dulu Alright and that's today's news Yang paling update dari dunia infotainment Dan juga lifestyle Cuma di Bintang Tapi sayangnya udah selesai nih Untuk episode kali ini Terima kasih udah menyaksikan Dan pastinya Jangan lupa saksikan terus Bintang Setiap hari Senin Sampai Jumat jam 7 malam Cuma di Liputan6.com Saya Reza Alkadri Dan sampai ketemu lagi Di episode berikutnya dari Bintang Your One Stop Infotainment And Lifestyle Update Bye-bye